Intro Selamat sore Shalom Kita akan memahami kebenaran firman Tuhan Dalam Matius 26 ayat 57 Hingga 68 Dengan metode penelaan Alkitab Atau yang disingkat PA PA secara sederhana kita memahami Sebagai sebuah aktivitas menyelidiki Atau mengkaji teks bacaan Untuk menemukan makna yang sebenarnya Dari teks bacaan itu Baru kemudian menemukan implikasinya Bagi kehidupan kita di masa kini Untuk itu kita melihat bacaan kita Di dalam Matius 26 ayat 57 hingga 68 ini Kita harus bisa membacanya Ayat demi ayat secara tenang Kita menelah firman Tuhan ini Tidak terlepas dari situasi Dimana kita sementara Merayakan minggu-minggu sengsara Kristus Dan kita berada pada minggu sengsara Kristus yang ke-6 Dan juga didukung dengan tema Mingguan kita berikanlah keadilan Bacaan kita ini menampilkan beberapa tokoh Dengan peran-peran mereka masing-masing Yang pertama Imam besar yang bernama Kayafas Ada juga ahli-ahli Taurat Para tua-tua Imam-imam kepala Mereka ini Disebut sebagai Sanhedrin Yaitu adalah makamah agama Dewan pengadilan yang tertinggi di Yerusalem Sanhedrin ini dipimpin oleh seorang imam besar Yang dipilih menjadi ketua Tetapi oleh pemerintah Romawi Mereka tidak diberi kuasa Untuk melaksanakan hukuman Termasuk hukuman mati Sikap mereka Yang mereka tunjukkan Adalah Sebuah kebencian yang sangat besar Terhadap Yesus Mereka lalu mencari-cari Kesalahan Yesus Dengan menghadapkan Dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu Serta menghadapkan juga Beberapa saksi dustah Mereka tidak mampu Mendapatkan bukti Dari kesalahan Yesus Di antara orang banyak itu Munculnya Muncul juga dua orang yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merobohkan baik Allah Dan membangunnya kembali dalam tiga hari Kita memang tidak mengetahui Identitas yang pasti Dari kedua orang ini Tetapi dari pernyataan mereka Mereka memberikan indikasi Bahwa mereka juga tergolong pada kelompok Orang-orang yang ingin Untuk menghukum Yesus Orang-orang yang mengkhianati Yesus Tuduhan ini tepat karena terkandung Ujatan kepada Allah Dan dapat dibawa kehadapan Pilatus Tetapi juga pertanyaan Kayakhas Kepada Yesus tentang kehadirannya Sebagai Mesias anak Allah Pernyataan ini sangat sensitif Sebab menyangkut dengan kedudukan dan status Yesus Sebagai anak Allah Toko yang berikutnya adalah Yesus Yesus menampilkan sikap diam Tenang Dan sabar Tetapi ketika Kayafas Menanyakan tentang status Identitas Yesus Identitas Yesus Sebagai anak Allah Ia lalu menjawab Engkau telah mengatakannya Pernyataan Yesus ini mengakibatkan Sebuah angin segar atau kesempatan Untuk membawa Yesus menghadap Pilatus Dan dihukumati Sikap yang ditampilkan Yesus itu Memberikan kepada kita semua Bagaimana cara Menghadapi Sebuah situasi Yang sangat kritis Yang memang benar-benar Tidak dilakukan Ia tetap tenang dan sabar Menerima Semua hinahan Semua cemohan Semua kekerasan Ia diludahi Diolok-olok Dipukuli Sebagai sebuah tindakan ketidakadilan Yang dilakukan Oleh pemerintah dunia ini Dan secara khusus oleh Mahkamah agama Dan juga Orang-orang yang berkumpul di halaman Rumah Kayafas Sebenarnya Imam besar bersama Dengan semua Anggota mahkamah agama Tidak mengetahui Misi Yesus Yang sebenarnya Ada juga Toko yang keempat Yaitu Petrus Petrus hanya Mengikuti Yesus Dengan setia Tetapi Ia tidak bisa Berbuat apa-apa Di dalam keadaan itu Beberapa pertanyaan Yang harus kita Jawab bersama Yang pertama Yaitu bagaimana Sikap Daripada Bapak ibu Anak-anak Jika berada Pada posisi Yesus Yang kedua Bagaimana Cara Bapak ibu Anak-anak Saudara-saudari Mengambil langkah Untuk mengatasi Persoalan Yang sementara Dihadapi Kesimpulan yang diambil Yang pertama Kebencian Amarah Dendam Yang ditunjukkan Oleh Parah Sanhenrin Maupun juga Orang-orang yang Berkumpul Di halaman Rumah Imam Besar Kayafas Itu tidak Akan Bisa Mengerjakan Atau Mendatangkan Kebaikan Keadilan Dan Kebenaran Yang kedua Berusahalah Untuk selalu Menghadirkan Kebaikan Keadilan Dan Kebenaran Dimanapun Kita Berada Yang ketiga Berusahalah Untuk Menghadapi Setiap Masalah Dengan Tenang Sabar Dan Tetap Memandang Kepada Tuhan Sebab Sebab Semua Yang Terjadi Ada Ada Masuk Dan Rencana Tuhan Yang Indah Ingatlah Bahwa Sehelai Rambut pun Tidak Akan Jatuh Ketanah Tanpa Seizin Tuhan Demikianlah Sedikit Penjelasan Singkat Untuk Mengantarkan Kita Berada Dan Memahami Teks Alkitab Ini Dalam Tode TA Shalom Tuhan Yesus Memberkati Teks